Kita akan terangkan mengenai salad master, nah bagaimana awal mulanya yang dinamakan salad master, pembuatannya adalah alat machine ini, salad machine. Nah ini untuk potong biasa buat salad, kemudian buat potong sayur, buat isi coipan, apapun bisa. Nah disini nanti kita akan praktekkan juga. Nah kemudian kita disini dengan tiga tujuan, pertama kita mau mengajarkan masak itu jangan menjadikan beban, pokoknya harus happy, harus fun. Nah yang kedua nanti kita belajar mengenai kesehatan dan nutrisi, jadi bagaimana cara proses masak yang bagus dan tepat dengan salad master. Nah yang ketiga nanti kita terangkan mengenai perbedaan alat masak, apa bedanya salad master ini dengan panci lain, nanti ada tes panci. Kemudian untuk menu kita hari ini, malam ini kita akan bikin ayam goreng tanpa minyak, nasi lemak tanpa santan, kemudian rebus telur dengan 2 sendok air, bikin sate tanpa arang, kemudian ada tingkikan, ada bikin kek, kemudian ada bikin lagi 1 rebus sayur tanpa air juga ya, sedikit air aja. Nah tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja, kita akan membuat nasi lemaknya disini. Nah untuk kapasitas misalnya panci nanti kita mau kecil atau besar itu tergantung kapasitas kita masaknya banyak atau sedikit. Kalau misalnya mau masak 1 kap disini juga bisa, waktunya cuma 15 menit. Masak nasi disini waktunya kurang lebih cuma 15 menit ya, dari beras yang udah kami cuci. Nah ini kita nyalakan handle-nya, ini ada handle pandang, panjang dan penjek. Oke, nah kemudian kita masukkan bumbunya apa aja ini, daun salam, daun pandang, daun jeruk kita masukkan. Yang udah kita potong-potong, kemudian kita masukkan minyak. Kalau kita pakai minyak olive oil, itu kan ada extra light, ada pure, ada virgin. Kalau untuk tumis pakai yang extra light aja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk salad kayak kemarin, yang extra virgin ya, supaya itu kan nggak boleh dimasak ya. Oke, nah ini kita masukkan minyak sesuai dengan takaran ini ya, sesuai dengan kita kebusan beberapa. Karena tanpa santan jadi kita kurang lebih 2 sendok atau 3 sendok. Nah disini, bagi ibu-ibu yang di rumah, yang bisa masak, misalnya mau masakan, maunya diaduk seperti ini. Tapi kalau misalnya yang nggak hobi masak, takut misalnya habis dari salon, takut bahwa boleh ditutup. Jadi seperti ini. Nah kemudian, kalau misalnya tapi jangan ditunggu sampai lama, karena ini tepat sekali. Walaupun nggak terlalu kering, tapi dia wangi aromanya. Nah kemudian, di salad master ini nggak usah takut dengan stainless tutelnya. Nah, karena kenapa dari salad master ini lebih bagus pakai stainless, karena kenapa walaupun tergores, dia aman, beda dengan anti lengket. Makanya kalau kami, kita sarankan pakai stainless, nggak masalah kalau tergorek, ya. Nah, kemudian ini aromanya udah wangi ya. Beda kalau kita mau bikin bawang goreng, itu harus kering. Tapi kalau untuk tumis, nggak perlu sampai kering sekali, cuma layu aja. Nah, tapi bagi orang yang nggak mau minyak sama sekali, sebenarnya minyak itu di tubuh kita pun kurang bagus, tapi tetap kita harus perlu. Tapi kita kalau bisa, yang minyak seperti ini kurangi sedikit demi sedikit itu jauh lebih bagus, ya. Nah, kemudian ini berasnya yang udah kita cuci, beras biasa. Kemudian air udah kita siapkan juga. Air ini sesuai dengan takaran berasnya, nggak boleh ngikutin resep, ya. Jadi biasa kalau beras yang normal itu satu banding satu setengah. Oke, nah ini kita masukkan, tidak. Nggak usah sampai terlalu... Ayam, ini cocok ya? Ya, cocok. Ayam marasim. Nah, ayam kumbangka cocok. Iya. Nah, kemudian kita masukkan. Oh, asim cocok nih, beli ini, Sim. Nah, ini masak kurang lebih cuma 15 menit, ya. 15 menit, Sim. Kau pikir lah, Sim. Kalau saya dulu waktu sering demo di Medan, saya suka bikin kertan. Nah, ini kita tambahkan garam. Nah, garam ini sesuai... Ini ya, kita garamnya himalaya ruksal. Oh, yang merah ya, garam. Garam himalaya ruksal. Boleh pakai garam apa aja. Nah, ini aduk rata. Asimku udah tertarik, ya. Kalau yang asimkulah tertarik, jadi enak melih. Ibu mau buat nasi kuning, tinggal tambahkan air kunyit. Atau kunyit yang potong-potong aja, ya. Gimana ya? Sesuai selera ya, mau asim boleh. Nah, ini saya cukup sedikit aja sesuai takaran, sesuai selera. Nah, udah kita tutup. Kemudian, apa yang harus kita perhatikan, kita menggunakan api pertama, api sedang. Karena kenapa? Ada air. Nah, nanti di waktu suhu mencapai 87 derajat, karena tingkat dilihat air itu kan harus 100 derajat. Tapi kalau untuk nutrisi di dalam sayuran itu nggak boleh lebih dari 87 derajat. Nah, artinya apa? Di waktu katuk ini udah bunyi seperti ini, artinya dia udah setiap minta kecilkan atau hatikan. Di waktu yang udah bunyi, ini segera kita kecilkan api paling kecil itu 10 menit atau 15 menit. Jadi nggak boleh diuka tutup. Percaya di waktu 10 menit atau 15 menit, percaya mateng. Oke, nah ini tanpa berlama-lama juga, ini saya pakai ayam. Yang udah dikasih, bawang putih, kemudian bumbunya garam, minyak mijen, kemudian arak masak. Kalau nggak suka arak masak, boleh pakai lemon. Ini saya jahenya jahe merah karena panen dari kebun sendiri. Wih, Cik gua punya, jangan yake merah. Untung dikasih gingseng. Bisa, yang gingsengnya. Kita ngilir nih. Ini yang ngilir nih. Sebenarnya ada gingseng, kita nggak bawa. Oke, nah ini kita datang lagi di sini. Ya, ini aja, Cik. Nah, ini ya. Perhatikan ini harus api kecil. Nah, waktu 30 menit, nggak boleh juga tutup. Jadi hemat gas. Tapi kalau ini, jangan api kecil, karena perlu mendiri perutan ke rumahku setelah buli. Kecilkan, tunggu 10 menit. Api kecil, karena. Kemudian kalau misalnya ibu lagi siap-siap atau main api, kelupaan 1 jam, 2 jam, nggak bakalan gosong. Asalkan api kecil. Api kecil, nggak bakalan, paling kering sedikit. Sini bewa ya. Oke, nah ini, untuk ayamnya udah selesai. Saya beliin, mama saya. Nah, sekarang kita akan bikin keknya ya. Sekarang ada stok nggak? Nah, langsung-langsung mati. Nah, ini kita akan bikin kue jaman dulu, kue on the cook, tapi tanpa oven. Jadi di atas kompor. Nah, ini saya pakai telurnya telur omega, kenapa nggak merah? Mungkin ada yang tanya, kok telurnya seperti ini? Ini telur omega ya. Nah, ini kita mixer. Kemudian kita pakai gulanya organik. Kelera, kalau nggak mau pakai gula yang organik, juga nggak apa-apa. Ini kecilian. Kemudian, di sini kita menggunakan tepun berat soklat. Kalau itu mau yang gluten free, itu sekalian tepun berat. Karena tepun berat itu jauh lebih bagus. Jadi kurangi yang namanya tepun terisu ya. Boleh makan, tapi sesekali. Jangan terlalu kering ya. Oke, nah ini kita mixer kurang lebih 7 menit atau 10 menit. Jadi nanti waktunya 30 menit itu selesai semua. Kalau nati, tadi saya kebagian karena takut gini, saya bikin nati hanya. Karena udah hanya ini, ini nggak jadi. Kalau ini tinggal kolok, enak. Bahwa itu sungguh api. Jadi dia otomatis. Tapi biasanya kalau ini buat bongrok. Kalau yang orang otok ingin atau boleh, boleh pakai ini yang tim bongrok itu tetap. Itu kolace. Yang sekali, di pasarnya cepat. Soalnya di kantor ini hotel ini, udaranya sejuk ini, menurut kita udah mulai. Bapak, hidung kita udah mulai ini. Apalagi rame-rame ya, enak ya. Ini sampai agak sembah ya. Membangun sebalung misalnya. Di sini tengah-tengah kalau kita tinggal, nggak bisa pakai bedroom holder, nggak pakai bedroom holder. Karena kalau bisa kita nggak perlu. Karena tubuh kita sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau misalnya telurnya kita set, bagus itu nggak usah pakai teman baku, betul kita kembang. Bilih saya ini jago kita ikuai. Benar sih, nggak apa? Langsung kesokos. Iya, karena kegiatan bahan ini, ya, bungal. Nah, cuma nama-mama saya juga sih. Nama saya juga. Oke, ya, enak ini. Karena aku masih bisa bikin kiri-kiri loh. Naskah, nama-mama cuma lucu di tahun. Nata. Itu, bagian hukis. Jadi, medok, kan? Oke, ya, nah ini udah mulai kakung. Nah, ini medok. Iya, maksudnya. Nanti, ya. Oh, minyati ya. Kalau pun ada uang. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Nah, ini udah selesai. Kita tinggal tambahkan tepung. Tapi, itu jatuhnya usah. Bikin tepung yang pakai gluten-free, itu biasanya dia lebih agak matah dibanding tepung berifu, ya. Nah, ini tepung beras. Kita aduk aja. Kemudian, nanti kita masukkan butter. Itu apa itu, Pak? Tepung beras sama sepung buk-buk. Oh, tepung beras. Tapi yang coklat, ya. Tepung beras coklat. Ini, ini sama coklat, ya. Iya, coklat. Ini butter. Kalau nggak mau pakai butter. Oh, butter ke metega. Kita pakai yang butter, ya. Eh, wah, nanti jadi bolu macan, nih. Buyaknya namanya, Wakana. Ini on-back cook. On-back cook. Oh, tulisannya on-back cook. On-back cook. Nah, itu udah mulai teriak. Oh, mulai teriak. Kecilin, berarti. Oh, udah mulai teriak. Nah, tapi lebih stabil, ya. Kalau lebih stabil, karena kan dia belum dirinya belum sampai 82 derajat. Nah, di waktu udah bunyi seperti itu, udah mulai bunyi, nah, ini udah teriak, teriak asli. Nah, berarti kita langsung tegukan api yang paling kecil. Ya, berarti kita langsung tegukan api yang paling kecil. Oke. Dia bisa kasih kode. Kasih kode, ya. Kasih kode. Boleh-boleh. Boleh aja. Banyak tenang. Ya, dia terus aja. Yang foto-foto, ya. Kita nggak masuk open, ya. Oh, harus open. Masuk salah tas, kan? Ya, di atas kompor. Nah, tapi ingat, ya. Tadi saya bilang, kalau tepungnya gluten free, itu nggak se... Tapi bisa juga yang tinggi, tapi itu biasa adonannya yang beda, ya. Oh, ya. Tapi tanpa pengembang ini. Tetap jadi, ya. Tetap jadi dan enak higienis, gitu ya. Dan sehat. Healthy, ya. Ini gluten free, ya. Ya, healthy. Paduk, gitu, ya. Kita malah, semang, ya. Enak, enak, enak. Ini nanti. Ini boleh dibuka, nggak? Belum, belum. Oh, ini tadi, berapa? Oh, balang air, balang disusun. Oh, balang air, balang disusun. Oh, ya. Ini nama salad, ya. Ini, nama salad, ya. Ini, nama salad, ya. Nama salad, itu alat masaknya, ini salad master. Tapi, itu mesin itu sebenarnya. Kita bikin salad-salad yang kita makan, ya. Ya, itu. Ini, 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 calah pembuatan kue. Ini tinggal, kita pandang aja ya, api kecil. Di atas kompor. Ada, ada apa-apa, dulu. Yuk. Salad master itu adalah mesin-mesin bikin salad itu. Jadi, menjadi branded, ya. Produk ini, ya. Ini, basically, katanya. Ini, saya panggang. Oke, nah ini api kecil sekali di sana, Cik. Yuk, karena biar nggak kena angin, karena kita perlu api kecil sekali. Wow. Oke ya, nah, ini udah selesai untuk ayamnya, untuk kuenya udah selesai. Kemudian, sekarang kita akan bikin ayam goreng tanpa minyak. Nah, bikin ayam goreng tanpa minyak, kita menggunakan pansi yang mana. Nah, ini sebenarnya kita nanti ada bikin sate juga, tanpa arang. Kita mau panaskan. Wow, sate. Jadi, bisa bongkar pasang. Bisa bongkar pasang. Nah, caranya, kalau kita mau goreng, atau misalnya kita mau bikin lumpia basah, bikin risoles. Atau bikin, saya biasa bikin pizza juga, di sini bisa. Nah, ini saya akan menggunakan electric skillet. Sebenarnya, salad master ini ada dua jenis. Satu MP05, satu electric skillet. Nah, ini biasa untuk chicken sauce, buat bon rot, buat slow cooker, pengganti slow cooker, juga bisa buat rice cooker, buat kue juga bisa. Kemudian ini, di dalamnya, masing-masing dua panci ini, dia ada oil gel. Jadi, kalau kita gelakkan, dia ada kayak seperti minyak, tapi dia oil gel di dalamnya. Nah, kalau kita panaskan, dia mencair, di waktu kita dinginkan, dia mengkumpal. Artinya, apa dia nggak bakalan bersentuhan dengan apa yang mau kita goreng. Jadi, tenang. Kalau ada botol, ganti baru, ya. Nah, caranya, kalau kita udah tahu panas atau belum, boleh teteh sendiri. Artinya, kalau udah menggeringkan di daun talak, artinya udah panas. Kalau kita mau telur dadar, nggak mau kuas pakai minyak sedikit, jadi. Nah, ini tanpa minyak, tanpa bumbu, tanpa kulit. Kita pakai ayamnya organik juga, yang probio. Susun aja posisi tulangnya bagian bawah. Ini perlu di video dekat, ya. Nah, ini ayam-ayam tanpa minyak, nih. Tanpa bumbu. Nah, kalau saya misalnya, oh, ini kok ayamnya udah warnanya berubah jadi. Ini baru kecap putih, ya. Artinya, itu beratnya dari ke awam. Kalau warnanya masih seperti ini, artinya, kalau warnanya masih seperti ini, berarti dia belum dikasih garam, belum dikasih apapun. Karena rasa umami, saya mau cari rasa ayamnya ini rasa asli dari ayam sendiri nanti. Setelah goreng tanpa minyak, kita coba rasanya seperti apa. Setelah itu, baru nanti kita kasih ayam bumbu kita. Oh, ini ayamnya yang kita dibagi, kita perlu beri. Nah, kemudian ini kita tutup, nggak boleh rapet seperti ini. Kenapa kalau ditutup rapet nanti jadinya ungkep seperti ayam rebus, ayam pica-pica. Jadi dia harus agak dibuka. Nah, kenapa saya bikin ayam goreng tanpa minyak? Karena dari penelitian yang ada, satu dibanding tiga anak itu kemungkinan terkena serangan jantung pada usia 14 tahun dan juga lebih dari terhadap 50%. Bahwa anak-anak pada usia 7 tahun memiliki penyebatan arteri. Karena kenapa? Dari pula makan yang salah. Obesitas, penyakit yang mudah menyerah adalah sakit, kandung, jantung, dan lain-lain. Kalau misalnya, ada saat-saat penyakit disitu, kalian bisa saya mulai. Tentang kira-kira apa yang sudah diubah. Pasti pula makan. Makanya kita harus perhatikan, kalau bisa itu 90% makan di rumah, 10% makan di luar. Sesekali nggak apa-apa ya. Nah, kemudian lanjut dari bikin sate. Ini, kalau sudah menggeliniknya di daun talas, artinya dia sudah panas seperti ini. Kalau misalnya apinya terlalu gede, boleh kecilkan. Ini bikin sate tanpa arang. Kenapa saya bikin sate tanpa arang? Karena arang itu bersifat karsinogenik, itu pemicu cangker. Bukan satenya yang nggak bagus, tapi arangnya yang bagus ya. Nah, ini kita susun seperti ini. Ini ayam, perhatikan, itu warnanya sudah beda ya. Karena kenapa ini sudah saya kasih bumbu. Bumbunya garam. Kemudian garam, ini nggak ada minyaknya juga, nggak ada lemaknya ya. Garam, kemudian kasih bawang putih sedikit, minyak diceng supaya aromanya wangi. Nah, kenapa saya bikin sate tanpa arang konggial? Kalau kita mau pakai... Kita bisa nggak percaya ya kalau nggak ngeliat ini ya. Kalau ibu mau pakai daging babi, itu harus mateng ya. Nggak boleh, ngamat ayam itu harus mateng. Nah, ini nanti rontok nggak apa-apa. Nah, kita susun begini aja. Kalau anak-anak lebih gara, ayam akan langsung. Nanti kalau udah mateng ya nggak lengket. Kalau belum mateng, masih lengket ya. Jadi jangan dipakai makannya. Bukan, setelah kita melihat begini, kita baru tahu ya. Baru tahu. Baru mengarsi. Iya, harus melihat. Selama ini sih, makanan aja tahu ya. Bukan, selama ini kan kita lihat di video, di TV. Kita kan bilang strip-strip TV ya. Kita bilang kalau kita melihat strip-strip merah. Beda lah, Pongel ya. Iya, pasti. Nah, ini kemudian, ini kalau misalnya bikin sate, kenapa saya bikin sate tanpa arang? Karena arang itu berfibat kasutnya ini untuk pemikutan kerna. Nah, nanti setelah mateng, baru setelah warnanya udah berubah semua, baru kita tuang bumbunya. Tuh, Mak. Nah, bumbunya apa? Bumbunya yang praktis aja, karena kemarin di sini untuk makanan untuk orang ikan yang nggak boleh kacang tanah, ini saya pakai kacang almond. Weee, Mak, Pak. Boleh, Ibu nanti kalau mau pakai kacang bumbu petel, dikasih kecak malis sama jeruk liwut jadi juga. Tapi coba di rumah seperti Ibu, tapi ini saya pakai kacangnya kacang almond. Setelah mateng, baru kita balik. Nah, perhatikan. Di waktu kita panggang kok masih seperti ini, ini pasti lengket. Kalau warna udah mulai berubah, dia udah mulai lepas. Oh, putih. Kalau warna putih, artinya dia udah mulai mateng. Oke, ini nanti lanjut ke sate. Nah, sekarang ada yang suka makan telur? Suka, Kak. Nah, sekarang biasanya Ibu kalau rebus telur itu pakai air yang banyak atau sering. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Nah, sampai tenggelam. Oke, ini saya kurangi satu biar ini ya. Iya. Biar muat. Karena saya pakai yang ini. Tapi ingat, ini berapa? Ada yang ulang tahun ini, Mas, yang rebus telur. Sepuluh, ya. Memang ulang tahun, Pak. Wah, selamat ulang tahun. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini nanti kalau kita mau setengah mateng, ada caranya. Jadi, nggak usah takut. Oke, nah ini kita kasih 2 sendok makan air. Kalau ini karena sendoknya agak gede, jadi satu pun bisa. Oh, saya sukanya setengah mateng. Oke, nanti setengah mateng. Nah, ini perhatikan airnya cuma 1 sendok makan. 2 sendok lah ya. 2 sendok lah ya. Ini perhatikan sekali ya. Nah, ini kita pilih tutup. Habis ini kita nyalakan. Oke. Nah, caranya seperti apa? Tujuannya bukan saya karena mau memakai air ya. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya klasitinya itu nggak usah. Oke, nah ini kenapa saya pakai 2 sendok air, telur ini rebus ya. Karena Tuhan itu menghadir menciptakan kandungan di telur itu ada lecithin dan kolesterol. Artinya apa? Lecithin itu yang menetrali kolesterol. Sedangkan lecithin itu bisa rusak karena dari apa terlalu overcook masanya, terlalu panas tinggi, terlalu banyak air. Kenapa kita makan telur asing kalau dalamnya bisa asing? Karena dia masuk lewat pori-pori. Kita belah, kemudian kalau telur yang overcook selapuk kuning itu biasa ada item isen abu-abu. Itu nggak perhatikan ya? Itu ibu makan setiap hari itu udah tinggal kolesterol. Udah cuma beda dengan kalau kita mau makan telur pecak itu kan sesekali. Nggak mungkin setiap hari. Itu nggak pasalah. Balaupun tapi percuma itu yang buat pari asing bulut. Tapi kalau untuk setiap hari, karena tubuh kita itu tetap memerlukan telur. Karena kenapa dia buat otot apa? Atlet atlet itu pasti ada tubuh makan telur. Karena buat otot juga. Apalagi yang suka olahraga. Ini penting buat ngayak yang suka. Nah ini telur, setiap hari itu nggak masalah. Mau setengah mateng. Tapi saran dari kami, kalau ibu mau yang setengah mateng, itu kalau bisa harus luur kampung. Nah ini, di waktu udah bunyi, nanti dia nggak perlukan. Kalau dalam waktu tiga menit atau dua menit nggak bunyi, boleh diputar sesekali. Kalau mau setengah mateng, ibu kecilkan tubuh tiga menit. Kalau mau mateng, lima menit. Ini kalau dia udah mulai mateng, lepas ya. Lepas-lepas mateng, dibalikin. Nanti kalau mau lebih lama, lebih garing ya. Jadi putih. Ya, nanti lebih... Oke, nanti sambil di... Oke, kelihatan banget ya teksturnya. Oke. Nah, itu dia. Lanjut. Oke ya, telurnya udah selesai, udah tunggu. Mateng apa lagi. Nah, sekarang ada yang suka tim ikan. Ikan, ikan. Oh, ikan. Ikan selaku. Oke. Perhatikan, ini ikannya. Ikan mak. Ini ke empah, ini di temian dulu. Iya, iya, iya. Nah, ini untuk tim ikan. Ibu boleh kasih yang nggak bisa masak ya. Misalnya asal masuk cempur pun nggak masalah. Jahe, bawang putih, bawang bombay, masuk aja segera ini. Nah, ini daun mang suinya kalau bisa terakhir nggak apa-apa. Nah, karena dia seperti ini ya. Seperti ini ya. Seperti ini ya.